assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal 05 kali ini saya akan praktek membuat charger baterai lithium super simple dengan sumber tegangan charger smartphone 5V dengan hanya menggunakan sebuah transistor dan sebuah resistor ini baterai 18650 yang yang saya pasang paralel perhatikan tegangan baterainya terbaca 1,93 volt artinya kosong sekali kadang bila di charger dengan charger umum tidak bisa ini positifnya dan ini negatifnya bila kalian charger langsung dari charger ke baterai harusnya bisa sampai 1-2 ampere lebih jadi dengan menggunakan rangkaian ini charger kalian sudah aman walaupun terjadi soft circuit oke akan saya coba kalian perhatikan arus output dan tegangan pada baterai saya charger arus terbaca 350mAh dan tegangan pada baterai terbaca 2,2 volt tegangan ini akan naik secara perlahan sampai full dan charger ini bisa mencaljar paralel berapa saja yang kalian inginkan dan besar arus maksimum bisa diatur tergantung charger yang kalian gunakan berapa ampere pada para krek ini saya menggunakan charger 1 ampere nanti akan saya gambar rangkaiannya oke kita lihat berapa lama ini akan mencharger sampai full arus sudah turun dan tegangan baterai naik menit pertama tegangan baterai sudah 2,7 volt perhatikan menit kelima tegangan baterai sudah 3,2 volt dan arus charger 200mAh menit ke 10 arus terbaca 170mAh dan tegangan baterai 3,3 volt dan pada 1 jam 32 menit tegangan baterai sudah 3,8 volt setelah 4 jam arus charger terbaca 80mAh dan tegangan pada baterai sudah terbaca 3,9 volt DC sudah hampir maksimum jadi rangkaian ini sudah saya desain sangat aman tidak merusak charger maupun baterai dan kalian biarkan saja sampai arus mendekati 0 oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke rangkaiannya seperti ini super sederhana hanya membutuhkan satu transistor yang saya gunakan disini tipat 1 NPN dan sebuah resistor dan banyak yang baterai yang di charger kalian paralel terserah kalian berapa banyak karena rangkaian ini sudah dapat membatasi arus maksimum sekalipun terjadi short circuit dan penggunaan R1 tergantung dari daya charger yang kalian miliki dan besarnya R1 bisa kalian lihat pada tabel seperti ini besarnya R1 tergantung dari jenis transistor yang kalian gunakan tapi tidak beda jauh bila kalian menggunakan charger 1A maka R1 kalian gunakan sebesar 470 Ohm ini dengan tujuan agar arus maksimum pada saat mencharger sebesar 1A dan begitu seterusnya mudah bukan? oke penyelderana tidak perlu saya tunjukkan karena terlalu mudah sekian praktek simple saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh